Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata iqla billahi al-a'lilazim Saudaraku sekalian yang muka dimuliakan Allah Alhamdulillah wa syukurillah Akhirnya apa yang kita tunggu Sudah Kita melihat Bahwa Kursi Ahya Sakut Sebagai pimpinan PBNU Sudah Melakukan Secara tegas Menusui Pemberotan sejarah NU Oleh kaum-kaum Sembelah Ini hal Atau kabar yang amat baik sekali Yang kita tunggu selama ini Ternyata Yai Haji Yahya Sakube ini Diam-diam ini Ada kebijakan Untuk Menusuri Secara fakta Sehingga Sebelum Ada keyakinan Beliau masih terus Melusur Dan Mengadakan istilah Di lapangan Atau di internal BPNU sendiri Sehingga setelah Hakku yakin bahwa Betul ada Pemberotan sejarah Maka beliau lah Mulai ada Tindakan yang Tugas Alhamdulillah Kita tunggu perkembangan Ya saudara-saudaraku Tetapi Ada yang Juga Perlu Ya Ditindaki Atau Diusut Ini Adalah Di dalam NU itu sendiri Orang-orang yang Membelokkan sejarah Dan Juga Tidak lupa itu Para pembelaknya Ya Atau Anteks Anteksnya Yang selalu Membelak Para pembelot Sejarah NU Membiarkan Pembelotan Sejarah NU Pembelotan Nusantara Pemarsuan Makam Termasuk Juga Membiarkan Adanya Perusahaan Perusahaan Akidah Daripada Kom Sebelah Bahkan Membelaknya Bahkan Menentang Merendahkan Orang-orang NU Itu sendiri Yang sedang Membela Marwah NU Marwah Ulama Marwah Wali Songo Itu Saya kira Patut itu Bukan hanya Dutus Tapi Diberhentikan Sebab itu Akan menjadi Benalu Kedepannya Ya Sekarang-sekarang Ini kan kita Melihat itu Bukan hanya Satu Dua Tiga Tapi Lebih daripada Tiga Berarti itu Banyak Orang-orang NU Dari PB Ya Rois Am Sampego Ketua PBNU Itu ada Yang sekarang Itu Membelah Ngotot Ngotot Kom Baalawi Yang di dalam NU Atau yang di luar NU Kemudian Dengan Sena Eudel Membuat Preming Statement Yang ngawur Terhadap Justru Orang-orang Yang Membelah NU Ini contoh Ya Seperti Gihai Haji Imaduddin Dan kawan-kawan Termasuk Saya adalah Pendukung Daripada Sikap Hatta Tesis Gihai Imaduddin Ia terkena Utus Otomatis Terkena Imbas Daripada Apa Yang Dilakukan Oleh Kom-kom Benalu Yang ada Di Bila Sepasih Huariz Dan sebagainya Nah Ini Orang-orang Yang Maksim ini Langsung Ini kan Merusak Itu Daripada Kesatuan Kekokohan Ya Oh Di dalam NU Sendiri Maupun Di luar NU Ya Orang-orang Jadi pecah Gara-gara Stamin Yang kurang Becak Nah Orang-orang Yang Maksim ini Ini Nggak Sudah Tidak Layak lagi Itu Dalam Pengurus NU Ini Mestinya Ini Ya Kan Seharusnya Ini Untuk Ketua Itu Ketua Yakut Ini Segera Itu Mereka-mereka Yang menjadi penurun Dari Bagi Perkembangan NU Selanjutnya Itu Itu harus Dipecat Kemudian Ada berita Yang bagus Juga Ini Saudaraku Yang Udiman Ya Dari NU Itu Juga akan Menarik Buku-buku Yang Tentunya Ini Ditulis Oleh Kaum Sebelah Sengaja Membiarkan Ketua NU Ya Ini Membahayakan Bagi Generasi Muda Kita Syukur Itu ya Jadi Bukan Hanya Buku-buku Pelajaran Yang Dipesan Sekolah Saja Tetapi Terus Mengadakan Penisian Kajian Dan Sebagainya Bila Perlu Itu Penyesatan Penyesatan Daripada Ya Kaum Sebelah Itu Baik Purpat Dukin Maupun Dongeng Maupun Statemel Maupun Apapun Ya Perkataan Makolah Makolah Yang Sekiranya Itu Membahayakan Akhidah Hormat Ini Sebaiknya NU Juga Itu Mengikut Andil Ya Atau Menjadi Garda Depan Untuk Membersihkan Ya Nusantara Nusantara Daripada Pengimbulan Pengimbulan Dusta Dusta Daripada Penjajahan Penjajahannya Dalam Bentuk Seperti Dalam Bentuk Akhidah Ini Juga Harus Ditangani Segera Karena Ini Adalah Sangat Membahayakan Bila perlu Kepada Para Cendikawian Pada Akademisi Atau Ilmuwan Ini Ada Ya Beberapa Ya Atau Harapan Saya Mudah-mudahan Ini Banyak Ya Yang Membuat Karya Tulis Kumpulan Kumpulan Tentang Bagaimana Itu Dokrin-dokrin Sesat Atau Statement-statement Yang membodui Ya Umat Islam Atau Yang Berpotensi Menusak Akhidat Islam Pemberokan Sejajah Dan lain Sebagainya Yang sekarang itu Menjadi Perusak Bagi Keindahan Kedampian Kesatuan Ya Nusantara Ini Itu Harus Ada Yang Terketuk Hati Untuk Mengumulkan Mengumpulkan Daripada Penyesatan Penyesatan Mereka Untuk Menjadi Pelajaran Bagi generasi Di depan Agar selamat Daripada Tukrin-dokrin Yang Menyesatkan Statement-statement Yang Memodui Atau Daripada Penyelidikan Sejarah Ya Daripada Juga Kemalusuhan Makam Daripada Tujuan-tujuan Ya Busuknya Daripada Kaum Sebelah Itu juga Harus ada Muncul Ya Saudara-saudara Kita Untuk Menyusun Dalam sebuah karya Buku yang Yang Untuk Pelajaran Kedepannya Dan ini Banyak Sekali Ya Saya kira Yang perlu Ditangani oleh HNU ini Ya Karena Sebagian besar Orang-orang yang Sekarang ini Berjuang Meluruskan Nasab Yang Dituduh Oleh Kaum Yang Saya kira Para pengkhianat Itu Ya Bahwa kita Yang sedang Berjuang itu Adalah Orang-orang Yang mencaplah Umat Orang-orang Yang Memfitnah Kabah Ibi Orang-orang Yang berpaham Sesat Kabir Dan sebagainya Padahal justru Mereka Mereka Itulah Orang-orang Yang Tidak Waras Akalnya Maaf Mereka Itu adalah Pengkhianat Mereka Adalah Pemacah Belak Umat Mereka Hanya Berjualan Premi Ngahur Untuk Menyudutkan Para Pejuang Burus Nasab Untuk Membantah Secara Data Secara Apa namanya Itu Operasi Yang valid Dan akurat Mereka Tidak Mampu Ketidak Ketidak Mampuan Ketololan Itulah Yang Buat Mereka Itu Kemudian Dengan Apa namanya Lantangnya Seperti orang Munafik Itu Kebanyakan Mempreming Buruk Apa saja Yang Sekarang Bisa Menyatukan Daripada Semangatan Para Pejuang Merus Merus Nasab Ini Yang Dalam Hal ini Adalah Kehaji Imaduddin Untuk Orang Orang Yang Ngotot Ngotot Bila Baloi Kemudian Meremeh Dengan Sombong Para Pejuang Berus Nasab Ini Baik Itu Dari Jib Ya Ataupun Gus Gus Itu Saya Kira Tidak Layak Untuk Diikuti Pengkhianat Ya Itu Juga Harus Dicatat Itu Nama Namanya Itu Ya Dari Mulai Sekarang Itu Untuk Pelajaran Juga Bagi Generasi Kedepan Bahwa Yang Macem Seperti Itu Tidak Untuk Bisa Diikuti Bagaimana Bisa Terhadap Tanah Air Kelahirannya Sendiri Ya Tantanya Orang Orang Yang Berjuang Untuk Membersihkan Ya Nusantara Ini Daripada Worm Worm Akidah Worm Worm Keutuhan NKRI Kemudian Mereka Justru Meremeh Menghina Merendah Ya Kan Ya Upaya Dan Perjuangan Kita Para Perlulis Nasab Ini Pengkhianat Yang Nyata Entah Itu Kedudukannya Apalah Berlulis Berlulis Mereka Adalah Pengkhianat Harus Dicatat Itu Untuk Supaya Dikenang Ya Dikenal Oleh Kenal Semudah Yang Bahwa Buya Kiai Sendiri Jayaan Ilmu Akademisi Bangsa Indus Yang Macam Itu Adalah Tidak Layak Untuk Menjadi Taulat Demikian Saudara Saudaraku Apa Yang Saya Sampaikan Bila Ada Kata Yang Kurang Berkenan Mohon Maaf Bila Kita Bikul Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh